Intro Antrean panjang warga yang ingin mengisi oksigen terjadi di Jalan Panjang, Kebonjerug, Jakarta Barat, Minggu Sore. Warga rela mengantre lantaran sejumlah tempat pengisian lain di wilayah Jakarta lainnya tutup dan kosong. Namun sayangnya antrean warga di lokasi tersebut mengabaikan protokol kesehatan, yakni tak menjaga jarak. Beginilah kondisi antrean panjang warga di sebuah tempat pengisian oksigen, biomedisal oksigen yang berada di Jalan Panjang, Kebonjerug, Jakarta Barat, Minggu Sore. Kedatangan warga yang bukan hanya dari Jakarta Barat ini guna ingin melakukan pengisian oksigen lantaran di sejumlah tempat pengisian oksigen di wilayah Jakarta lainnya tutup dan kosong. Bahkan ada sebagian warga yang rela antre hingga berjam-jam. Namun sayangnya antrean warga di lokasi ini mengabaikan protokol kesehatan, yakni tak menjaga jarak. Setelah menunggu lama, pasokan oksigen datang dan satu persatu warga mulai mendapatkan pengisian oksigen. Sejumlah warga mengaku melakukan pengisian oksigen ini guna keperluan keluarganya yang tengah mengalami sesak nafas akibat terpapar COVID-19. Siapa ibu? Buat suami. Oh buat suami, suami sedang sakit ibu? Iya. Sakit apa ibu? Eh, nafasnya. Hah? Nafasnya sedang. Oh bukan COVID ya ibu ya? Iya ada COVID. Oh ada COVID juga. Oh, udah berapa lama nih ibu ngantri? Udah 2 jam setengah. Waduh, udah 2 jam setengah. Tapi kira-kira harganya stabil nggak ibu? Nggak tahu ya, saya baru kali ini. Ini isinya yang berapa, bang? Ini yang berapa ya? Yang berapa ya? Yang berapa ya? Pasang 2 ya? Iya. Berapa, bang harinya, bang? 20 ribu. Kemarin sih, 45 ribu ya. Sekarang naik aja 20 ribu. Memang biasa beli di sini atau gimana, bang? Iya, disini soalnya nyari-nyari. Nggak ada, kosong-kesuang. Di tempat ini pengisian oksigen 1 meter kubik seharga 20 ribu rupiah, 1,5 meter kubik 25 ribu rupiah, dan 2 meter kubik seharga 30 ribu rupiah. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.